Presiden Jokowi Dodo resmi meluncurkan aplikasi super milik pemerintah bernama INA Digital pada Senin 27 Mei. Menurut Jokowi, INA Digital adalah satu portal yang terintegrasi dengan tugas utama pelayanan publik. Penerapan dan migrasi datanya saat ini masih dilakukan secara bertahap, namun ia memastikan interoperabilitas antar lembaga pemerintah bisa berjalan sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan publik dan memangkas aplikasi pelayanan pemerintah pusat dan daerah yang mencapai 27 ribu aplikasi. Untuk menjalankan aplikasi super tersebut, Presiden Jokowi menunjuk perumperuri sebagai pengelola aplikasi INA Digital dan akan memimpin integrasi pelayanan peranata digital secara keseluruhan. Dalam pemaparannya, INA Digital dikembangkan untuk sembilan layanan prioritas. Kesembilan layanan prioritas yang dimaksud yaitu pertama layanan kartu tanda penduduk KTP sehingga tidak perlu lagi mencetak KTP dan memakai format elektronik. Kedua, menjadi platform pertukaran data yang akan memfasilitasi data exchange antar lembaga pemerintahan. Ketiga, pembayaran digital yang sebelumnya sudah dilakukan lembaga-lembaga lain namun akan diperkuat melalui INA Digital. Keempat, pelayanan publik portal satu data yang berfungsi memangkas portal layanan publik agar tidak lagi sektoral, perkementerian. Kelima, portal administrasi pemerintahan yang nantinya dapat memangkas sistem keuangan hingga sistem pemerintahan. Sedangkan empat layanan prioritas lainnya ialah surat izin mengemudi online, bantuan sosial, layanan kesehatan, serta layanan pendidikan. Jokowi pun secara tegas meminta jajaran pemerintahan untuk berhenti membuat platform digital yang baru dan fokus untuk berpindah memakai aplikasi INA Digital. Mengingat aplikasi ini akan mulai diterapkan pada September 2024, tim kantor berita antara mewartakan.